Halo bosku, jumpa lagi ya bersama saya Ariza Sonot Channel Nah, kali ini saya akan upah ya untuk H6 Nah, disini untuk seri Ayuto ya Nah, disini juga ada Taito Tetapi ini akan saya singkirkan dulu ya untuk yang Taito Nah, Ayuto itu mengeluarkan M2B M2B seperti ini Ini untuk ukuran 8 ditambah 8 Jadi total 16W ya Ini untuk M2B Lalu ada yang seri M2B Pro Nah, ini juga sama ya 8W plus 8W Hilo AC dan DC Nah, disini lalu ada M2A M2A ini ada yang varian warna putih dan kuning Yang ada di depan ini warna kuning M2A Lalu ada seri M2A Pro Nah, seperti ini ya Ini M2A Pro Lalu ada yang seri M1A M1A ini untuk word besar ya Sekarang kita akan coba ya Coba tupas bentuk satu persatu ya Nanti akan saya tes juga untuk cahaya Nah, ini untuk yang M2B Pro Ini M2B Pro Nah, seperti ini ya Ini M2B Pro Kita coba Bandingkan dengan M2B biasa ya M2B biasa Nah, seperti ini Untuk bentuk Hampir sama ya Cuma bedanya hanya dipendingin saja Dipendingin lampunya Nah, seperti ini Ini pendinginnya Soket sama ya Untuk led juga sama Untuk lednya sama Nah, seperti ini Ini untuk yang M2B biasa dan Pro Sekarang yang seri M2A ya M2A Untuk M2B Itu 8x8 Ini juga sama 8x8 Nah, yang menjadi perbedaan Yaitu jenis lednya ya Jenis lednya Nah, untuk led itu Perbedaannya apa Kalau yang M2B biasa M2A biasa Sama-sama ya Sama-sama ya Untuk lednya Yang satu COB COB Ini sistem COB Yang ini Untuk led Itu juga Hampir menyerupai Dengan yang M2B Tetapi lebih kecil Nah, seperti ini Untuk bentuknya ya Nah, ini untuk M2A Pro Nah, ini M2A biasa Yang ini Pro Untuk pendingin juga beda Untuk pendinginnya juga beda Nah, seperti ini ya Nah, untuk perbedaannya Lednya Lebih panjang yang M2A biasa Nah, seperti ini Lalu Untuk seri tertinggi ya Untuk seri tertinggi A yutu Yaitu M1A Untuk M1A ini Wadnya 18 ya Low 18 Hexnya 18 Nah, seperti ini Untuk Bentuknya Nanti soketnya Itu Soket langsung Ke motor ya Tapi disini nanti ada Untuk soket Di lampu ya Nah, seperti ini Disini juga ada PIR ya Nah, PIR ini fungsinya Agar Begitu Kita masukkan Ke Reflektor Dia akan Kencang Atau siset ya Nah, seperti ini Untuk LED Bertipe COB Untuk LEDnya Bertipe COB Untuk pendingin juga Bagus ya Untuk pendingin Lalu Untuk pendinginnya Ada yang Di dekat lampu Dan ada yang Di bawah ya Nah, seperti ini Lalu Akan saya Coba ya Akan saya coba Taito ya Taito ini Sebenarnya sama ya Sama dengan Ayutu Nah, kita coba Bandingkan dengan Yang warna kuning Tadi ya Yang warna kuning Nah, ini Ayutu Yang ini Tito Sama ya Hampir sama ya Ini warna putih Yang ini Warna kuning Nah, seperti ini Untuk Bentuknya Sama ya Bentuk LEDnya Sama Cisnya Oke Saya akan Coba Untuk Tes cahaya Dan sorot Di malam hari ya Tetapi Dalam keadaan Tidak gelap Gulita ya Masih ada penerangan Kita akan Coba Untuk Tes cahaya Sekarang Kita akan Tes Cahaya Dan sorotnya Oke Untuk Tes cahaya Ini Yang Ayutu Seri M2B Dua sisi Ayutu M2B Kita akan Coba Untuk Tes Cahaya Dan sorotnya Ini Sudah terpasang Di reflektor Sekarang Kita akan Coba Untuk Seri M2B Ayutu Kita Coba Untuk Cahaya Low Nah Ini Untuk Cahaya Low Putih ya Untuk Warna Putih Fokus Juga Untuk Cahaya Juga Terang Ini Untuk Low Yang Ini Untuk Height Nah Seperti Ini Untuk Hasil Cahaya Super Fokus Juga Ini Low Ini Low Atau Dekat Ini Height Atau Jauh Oke Sekarang Kita Ke Seri Selanjutnya Untuk Yang Kedua Kita Akan Coba Untuk Seri M2A Disini Ada Dua Contoh Sisi Yaitu Tito Dan Ayuto Karena Saya Ayuto Tidak Ada Warna Putih Saya Akan Coba Tito Warna Putih Tapi Ini Akan Saya Coba Untuk Yang Ayuto M2A Warna Kuning Sekarang Kita Pasang Ke Reflektor Oke Ini Untuk Ayuto Seri Kuning Dua Sisi M2A Kita Akan Coba Untuk Tes Cahaya Dan Syarat Yang Pertama Kita Coba Untuk Low Nah Untuk Kuning Nya Kuning Mudai Ini Untuk Low Lalu Yang Ini Untuk High Nah Seperti Ini Yang Ini Untuk Low Atau Dekat Yang Satunya High Atau Jauh Warna Kuning Muda Bukan Kuning Pekat Sekarang Kita Coba Untuk Seri Tito Oke Ini Untuk Seri Tito M2A Warna Putih Ini Hanya Untuk Perbandingan Dengan Ayutu Sebenarnya Untuk Tito Dan Ayutu Itu Sama Sekarang Kita Cek Untuk Cahaya Warna Putih Kita Akan Coba Untuk Low Nah Ini Untuk Low Seperti Ini Untuk Low Yang Ini Untuk Maaf Yang Bentar Saya Coba Terus Kalau Yang Seri Ayutu Ini Untuk Seri Tito Maaf Untuk Tito Low High Seperti Ini Untuk Low Nah Ini Untuk Low Ini Untuk Low Atau Dekat Lalu Yang Ini Jauh Kita Coba Lagi Ini Low Dekat Ini High Jauh Nah Hasilnya Seperti Ini Untuk Cahaya Terang Juga Sekarang Kita Coba Untuk Lampu Berikutnya Untuk Selanjutnya Saya Akan Coba Untuk Seri Ayutu Dengan Kode M2A Pro Nah Sepertinya Sekarang Kita Akan Coba Untuk Tes Cahaya Dan Sorot Oke Ini Sudah Terpasang Di Reflektor Sekarang Kita Akan Coba Untuk Tes Sorot Dan Cahaya Untuk Low Sebentar Ini Untuk Low Seperti Ini Cahayanya Terang Fokus Dan Sorot Jauh Ini Untuk High Atau Jauh Nah Seperti Ini Untuk Sorot Kita Coba Lagi Untuk Low Dekat Seperti Ini Sekarang Untuk High Atau Jauh Nah Seperti Ini Untuk Hasil Cahayanya Terang Dan Super Mantap Sekarang Kita Coba Untuk Light Berikutnya Oke Untuk Tes Cahaya Dan Sorot Seri Berikutnya Yaitu Ayoto Dengan Seri M1A M1A Kita Akan Coba Untuk Cahaya Dan Sorot Sekarang Kita Pasang Untuk Reflektor Nah Ini Sudah Terpasang Di Reflektor Sekarang Kita Tentas Cahaya Untuk Di Belakang Nanti Seperti Ini Untuk Yang Seri M1A Ayoto Nah Seperti Ini Soketnya Seperti Ini Nanti Di Belakang Sekarang Kita Cek Untuk Cahaya Nah Ini Untuk Low Model Low Atau Dekat Sekarang Kita Fokus Dan Menyebar Kanan Kiri Walaupun Menyebar Kanan Kiri Tapi Fokus Dominan Oke Sekali Lagi Ini Low Putih Putih Terang Sekarang Coba High Seperti Ini Hasilnya Lebih Terang Untuk Yang M1A Ayoto Oke Demikian Untuk Uji Coba Tes Cahaya Dan Sorot Itu Tadi Untuk Hasil Tes Cahaya Dan Sorot Untuk Seri Ayoto Dan Tito Ini Sudah Saya Coba Bagi Kalian Yang Berminat Mau Pasang Apa Yang Sesuai Dengan Selera Itu Bisa Dijadikan Rekomendasi Ataupun Jadi Rujukan Bagi Kalian Yang Akan Atau Baru Akan Ingin Mengganti Bola Menjadi LED Sekali Lagi Walaupun Lampu Ini Sudah AC DC Saya Sarankan Pemakaian Untuk DC Karena Bisa Awet Terangnya Juga Bisa Maksimal Dan Tentunya Untuk Nyala LED Itu Bisa Stabil Tetapi Kalau Pemasangan Di Karena Kiprok Itu Nanti Bisa Memperpanjang Untuk Umur Lampu LED Di Pemasangan AC Jangan Sekali-kali Menggunakan Jalur AC Sepul Ya Itu Langsung Putus Karena Voltasenya Yang Terlalu Besar Oke Demikian Kepasan Saya Semoga Bermanfaat Akhir Kata Salam Rambut Cegrak